Halo, co-friends. Pada soal kali ini dikatakan negatif 17 dikurangi negatif 19 sama dengan N. N sama dengan titik-titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Nah, co-friends, untuk menyelesaikan soal ini perhatikan konsep sebagai berikut ya. Jika ada negatif A dikurangi dengan B, maka bisa kita tuliskan sebagai operasi penjumlahan dari negatif A ditambah negatif B. Maka, itu artinya negatif 17 dikurangi 19 dapat kita tuliskan sebagai operasi penjumlahan dari negatif 17 ditambah negatif 19. Nah, berarti di sini kita punya operasi penjumlahan ya, dari dua buah bilangan negatif. Maka, nanti hasil penjumlahannya juga merupakan bilangan negatif. Dan hasilnya bisa kita peroleh dari penjumlahan kedua bilangan tersebut ya. Berarti kita akan coba hitung dulu 17 ditambah 19. Atau bisa kita tulis 19 ditambah 17 seperti ini ya. Karena pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Jadi, supaya menghitungnya lebih mudah, bilangan terbesar bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Kita hitung yuk. 9 ditambah 7 hasilnya 16. Satunya kita simpan. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 36. Jangan lupa ya, ko, friends. Hasil yang kita peroleh ini merupakan bilangan negatif. Maka, kita peroleh hasilnya adalah negatif 36. Itu artinya, n-nya ini sama dengan negatif 36 ya, ko, friends. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang B. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, ko, friends. asl benteng asl 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 asl